Hai guys, kembali di channel aku Sancia Janet Di video kali ini aku mau ngasih tau kalian gimana cara menghilangkan bulu dari bulu ketaya bulu tangan iya bulu kaki iya dengan satu bahan ini produknya, ini tuh dari Green Angelica Hair Removal Cream jadi gampang banget nih aku pertama kali coba jadi let's go kita pakai aja biar kalian juga gak penasaran gitu tapi sebelum masuk ke video, pastikan kalian udah subscribe dulu ya guys ya disini ada Instagram aku, kalau misalkan kalian mau menayang suatu hari atau kalian mau minta direviewin produk di Instagram aku atau kolom komentar di bawah nah produknya itu dari Green Angelica kenapa aku pilih Green Angelica karena emang Green Angelica itu banyak banget perawatan-perawatan tubuh jadi aku gak salah banget untuk memilih Green Angelica yang Hair Removal Cream ini pasti akan aku coba ini ke kalian yang aku tunjukkan di tangan aku ini banyak banget bulu karena aku kan memang terlahir berbulu gitu loh guys pasti kalian bilang Allah paling juga sama sama perontok rambut yang lainnya gitu no yang membedakan adalah ini ya ini tuh berfungsi untuk merontokkan bulu halus ataupun bulu yang tebal bagaimanapun juga ini tuh bisa dari bulu-bulu keteak gitu ya terus kalian bulu-bulu tangan yang biasanya banyak itu apalagi cewek biasanya itu agak risih gitu ya kalau punya bulu yang lebih banyak dan tebal gitu dan bulu kaki nah biasanya seragelnya cewek-cewek itu punya bulu-bulu kaki yang kayak keriting-keriting banget nah itu aku punya salah satu temen ya itu tuh kakinya keriting-keriting banget guys bulunya jadi kayak mirip banget sama bulu-bulu laki gitu mencegah pertumbuhan si bulu dan ini tanpa ada iritasi ataupun gatal ataupun apapun itu dan yang pastinya ini mematikan akar bulu jadi kalau misalnya kalian pakai ini gak usah khawatir bulu kalian akan tumbuh lagi mungkin akan tumbuh tapi memperlambat pertumbuhan nah yang membedakan perontok rambut-rambut bulu-bulu yang lainnya dengan produk si Green Angelica karena ini adalah dia karena memang ada kandungan oleh vera ekstraknya yang pastinya bagus banget buat kebutuhan si kulit badan kita dan tidak hanya itu disini ada Argania, Spinoza, Kernel Oil dan juga Biswax nah sekarang aku mau kasih tau ke kalian apa manfaat dari aloe vera terus Argania terus Biswax gitu ya nah disini pasti kalian yang udah subscriber aku lama viewers aku lama penonton aku yang lama pasti udah tau manfaat dari aloe vera itu apa aja pastinya bagus-bagus itu manfaatnya itu ya untuk melembabkan kita melembabkan tubuh kita apapun yang kalau misalnya kalian mau pakai di rambut melembabkan rambut kulit kepala di badan buat kalian yang kering-kering lalu mengurangi inflamasi terus menenangkan kulit terus melembabkan kulit yang aku katakan tadi jadi aloe vera itu adalah manfaatnya banyak kali ya dan yang Argania Spinosacranil Oil itu itu-itu mengandung omega-3 mengandung vitamin E antioksidan polifenol beta-karoten serta santofil nah dari sekian kasihatnya ini tuh biasanya dipakai untuk bahan pangan obat tradisional terus untuk perawatan kulit dan rambut jadi manfaatnya bagus banget nah nextnya ini ada Biswax atau lilin lebah yang dimanfaatkan adalah kandungan pelembabnya nah selain melembabkan Biswax memiliki anti peradangan anti iritasi dan anti bakteri nah oke sekarang aku mau coba di tangan aku sebelah sini ini kalian bisa lihat sendiri bulunya itu lumayan lah ya kalau dikatakan cewek ini wajar gak wajar sih gitu karena memang terlalu lebat gitu loh guys ya aku fokusin lagi nah ini langsung aja aku pakai caranya adalah dengan kalian menuangkan secukupnya yang penting merata aja terus kalian tunggu sampai bulunya itu mengeriting sendiri gitu loh selama 5 menit aja 5 menit nah setelah itu kalian bisa pusat dengan handuk ataupun dengan kapas nih aku udah siapin kapas jadi let's go langsung kita coba nah ini sebelumnya aku akan kasih tau ke kalian dia bentukannya kayak gini disini sudah terlihat keasliannya langsung aja kita buka dan aku langsung mau aplikasikan sebenernya kalau misalnya kalian mau aplikasikan dengan merata itu pakai spatula karena aku gak punya spatula jadi biar aku pakai tangan aja nah ini aku akan oleskan secara merata ke tangan aku oke guys nah kalau udah kayak gini langsung aja aku ratakan ke seluruh rambut aku kayak gini dan pas aku ngolesin dia tuh rambutnya ikut kegeser kecabut gitu kalau kalian bisa lihat lihat nih itu ada bulu-bulu disini gitu loh guys nah ini usahain sampai dia tuh kayak bulunya itu tidur gitu loh nah ini bisa kita tunggu selama kurang lebih 5 menit tergantung tipis dan tebalnya si rambut kalian ya guys nah setelah itu nanti kita ambil rambut-rambut ini menggunakan bisa pakai handuk bisa pakai kapas gitu nah setelah kalian udah bersihkan dengan kapas ataupun handuk kalian bisa bilas menggunakan sabun oke ini biar aku tunggu dulu setelah itu one update ke kalian nah ini kalian bisa lihat sendiri ini itu bulu aku jadi keriting-keriting gitu padahal baru 1 menit gitu guys nah ini biar kita tunggu selama 3 menitan lah ya karena memang bulu aku tipis gitu tapi banyak gitu loh oke oh ya sekalian aku nyiapin si kapasnya aku mau kasih tau kalian ini tuh bisa digunakan cewek maupun cowok karena kadang memang ada perontok bulu itu cuman bisa buat cewek aja atau cowok sendiri cewek sendiri gitu nah ini tuh bisa dipakai cewek dan cowok jadi praktis banget jadi kalian cewek ataupun cowok bisa langsung pakai si hair removal dari green angelica nah ini yang aku rasain agak sedikit cekit-cekit sedikit doang ya gak terlalu lebay yang kayak gimana nah ini udah keriting banget rambut aku disini ini udah keriting banget ini langsung aja aku mau kapasin karena aku memang udah gak sabaran dari dulu tuh emang aku cari untuk perontokan bulu gitu loh tapi aku tuh kayak bingung gitu kan mau pakai produknya siapa gitu nah akhirnya aku menemukan green angelica yang sangat terpercaya ini langsung aja gak usah banyak omong langsung aku mau hapus ini ya no settingan aku akan kasih tau ke kalian wow wow oh my god ini beneran gila ini beneran guys tuh ya ini bentar 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 ini ini kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya ini semulus itu ini yang banyak bulunya ini yang gak ada nih ini oh my god tuh ya ini bulunya dan belakang ini juga sebanyak itu nih ini masih belum aku bersihin ya kalian bisa lihat sendiri segampang itu padahal belum 2 menitan belum 3 menitan gitu udah ya ampun udah cepet banget kayak lontek guys lucu banget tuh nih ya perbedaannya nih tuh kan keliatan banget ini udah sedikit aku bersih-bersihkan langsung aja aku bilas menggunakan si sabun biar yang pastinya lebih bersih dan lebih melembabkan si kulit aku ini ataupun kalau misalnya kalian mau lebih lembab lagi bisa pakai body lotion oke ntar ya guys aku mau cuci tangan dulu nah oke aku udah bilas dan hasilnya ini kelihatan kayak yaudah tanpa bulu dan kan misalnya sendiri kayak perbandingannya tuh bikin bikin terlihat cerah gitu gak sih kayak ada bulunya tuh kayak lebih hitam kusem gitu gak sih kalau gak ada bulunya tuh kayak seger terus kayak lebih cerah gitu dan pastinya halus banget dan guys ini yang pastinya tuh cepet banget cuma 2 menit 3 menitan gitu udah ya ampun tinggal digeser sama si kapas itu udah hilang semua udah rontok semua gitu loh kayaknya aku bakal mau bersihkan juga sih yang ini pastinya ya dan yang pastinya ini kalau kalian yang punya bulu kaki yang agak sedikit tebal ini pasti bisa pasti bisa ngilanginnya ngerontokinnya cuman agak lebih menitnya agak lebih lamain gitu loh guys menurut kalian bulu di tangan aku ini agak sedikit tebal gak sih menurut aku dia tuh tipis-tipis gitu cuman dia tuh banyak banget tapi cuman 2 menit aku kayak kaget banget gitu loh cepet banget keritingnya gitu ya padahal cuman 2 menit kayak kaget banget gitu dan ini dia hasilnya udah kayak semulus itu ya nanti biar aku zoom aja gitu jadi kesimpulannya adalah cara pemakaiannya gampang banget kalian tinggal oleskan si krim ini ke tangan yang menurut kalian mau dihilangin bulunya abis itu kalian ratakan tunggu selama kurang lebih ya 5 menit tergantung tebal dan tipisnya si rambut kalian terus langsung aja kalian hilangin sama si kapas dan kalian bilas menggunakan sabun gitu ya ini aku akan membandingkan dari produk lain bahwa produk lain itu dengan si Green Angelica kalau si Green Angelica cukup 2 menit dia udah hilang tapi kalau produk lain dia ditunggu selama 15 menit kita krok pakai ada ya alatnya dia gitu kita krok tapi itu belum tentu bersih gitu ya masih kayak ada sisa lagi dan guys ini nilai plusnya adalah karena memang dia ini mengklaim bahwa ada aloe veranya jadi di kulit aku menjadi lebih lembab selembab itu gak ada kering-keringnya sama sekali terus gak ada peri-perinya sama sekali atau kayak pakai produk lain gitu ini gak sama sekali ini enak banget yaudah dan ada 3 poin yang amat bagus banget ini karena memang satu cara pemakaiannya gampang yang kedua ini mengandung sodium sulfida yang manfaatnya untuk kita mengurangi bukan mengurangi menghilangkan malah ya menghilangkan gatal-gatal benjolan iritasi ataupun kulit-kulit yang bisa dikatakan sensitif itu udah gak ada karena memang ini sangat aman gitu ya udah bipom juga yang pastinya aman banget buat kulit kita nah kalau kalian pengen tau toko dan harganya langsung aja kalian cek link di description box karena kalian udah tau sendiri cara pengaplikasinya sangat mudah cukup 2 menit 1 menit lebih pun itu udah merontokkan banget guys langsung aja kalian beli gak usah banyak mikir link di description box oke sampai jumpa di video selanjutnya kalau misalnya kalian mau minta direviewin produk apa langsung aja di instagram aku atau kolom komentar atau kalian mau menanyakan satu hal langsung aja di instagram atau kolom komentar oke guys sampai jumpa di video selanjutnya bye thank you for watching see you next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati